Intro Pergelaran Akbar Musa Bakoh, Tilawatil Quran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah usai. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai tuan rumah berhasil meraih juara umum pada event MTK Provinsi Maluku yang ke-29 kali ini. Hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak dalam mensukseskan event dimaksud. Salah satunya adalah Laskar Kristus atau LC. Secara khusus pada event kali ini, Laskar Kristus dari Gereja Katolik Paroge Hati Kudus Yesus Oliwit Barat diundang secara khusus oleh event organizer untuk melakukan pengawalan dan pengamanan selama event MTK berlangsung di Saum Laki. Pengawalan dan pengamanan ini dimulai pada saat acara pembukaan, pada saat perlombaan, event bazar, yakni pentas seni dan pameran di Taman Kota Saum Laki, dan pada saat acara penutupan. Total personil dari LC Paroge Hati Kudus Yesus Oliwit Barat yang diturunkan kurang lebih 25 orang yang dikomandoi oleh Ferson Korat dan dipimpin langsung oleh Pastor Paroge Hati Kudus Yesus Oliwit Barat sebagai panglima. Tugas pengawalan dan pengamanan yang diemban sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai umat beriman yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam partisipasi, LC sebagai pengamanan mendukung penuh pemerintah daerah dalam mensukseskan event MTK, tapi juga sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. Setiap personil LC telah dibekali dan dididik untuk siap dan sigap dalam segala kondisi lapangan, sehingga dengan kehadiran LC dalam pengamanan event MTK, memberi warna bahwa Tanimbar juga mampu memberi contoh toleransi yang sebenarnya di Indonesia. Selamat dan sukses untuk Pasukan Pengamanan Laskar Kristus Paroge Hati Kudus Yesus Oliwit Barat dalam mensukseskan event MTK ke-29 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, terima kasih kepada teman-teman LC Paroge Hati Kudus Yesus Oliwit Barat yang telah dengan rela, dengan penuh semangat, sudah bisa membantu dalam mensukseskan kegiatan MTK tingkat provinsi ke-29 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Dari seum laki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lusi Jelofli melaporkan. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya patut menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada adik-adik pemuda, ibu bapak, saudara semua, yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Somlaki, menjelang MTK pada saat pelaksanaan MTK sampai dengan malam hari ini. Tanpa dukungan dari adik-adik, tanpa dukungan dari sebenar masyarakat, pasti MTK akan terhambat. Karena itu, saya patut menyampaikan hormat, terima kasih dan apresiasi kepada adik-adik pemuda, bapak, ibu, bapak, saudara sekalian. Kondisi kaptifas di Kota Somlaki terus kita jaga. Ya, terus kita jaga. Demikian juga pada kesempatan ini, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Polri, anggota Polres, anggota TNI dari Odin, juga teman-teman dari Lusi, segera masyarakat Desa Sinjana dan Desa Odinit yang telah menjamin keamanan dan keterlibatan di Kota Somlaki. MTK telah sukses, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah meraih juara umum. Ini semua karena dukungan dari bapak, ibu, dari generasi muda, penerus bangsa ini. Karena itu, saya patut menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada ibu bapak, adik-adik muda yang saya banggakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.